Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi sorotan bagi para investor, yaitu kenaikan harga emas yang terus meroket. Baru-baru ini, harga emas batangan di Indonesia mencapai titik tertinggi sepanjang masa, yaitu Rp1.491.000 per gram. Ini bukan hanya angka, tetapi juga cerminan dari kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Mengapa emas selalu menjadi pilihan aman bagi investor? Jawabannya dapat ditemukan dalam teori ekonomi klasik, yang menyebut emas sebagai safe haven asset. Ketika inflasi melonjak, suku bunga tidak stabil, atau ketidakpastian politik meningkat, orang beralih ke emas karena dianggap memiliki nilai intrinsik yang stabil dan tidak mudah tergerus inflasi. Di tengah gejolak ekonomi global, seperti perang dagang, pandemi, hingga ancaman resesi, emas cenderung naik. Permintaan global untuk emas sebagai alat lindung nilai meningkat tajam, mendorong harganya terus naik. Salah satu teori yang mendasari ini adalah teori permintaan dan penawaran. Dengan lebih banyak orang yang ingin membeli emas, sementara jumlah emas di pasar tetap terbatas, maka harga emas melonjak. Fakta menarik lainnya, sejarah menunjukkan bahwa dalam krisis keuangan global tahun 2008, emas melonjak hampir 50 persen selama beberapa tahun setelah krisis. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa emas sangat dipercaya sebagai investasi aman saat dunia dilanda ketidakpastian. Selain itu, emas juga sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Saat inflasi naik dan nilai mata uang menurun, harga emas cenderung meningkat, menjaga daya beli aset Anda tetap stabil. Pertanyaannya sekarang, apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi emas? Bagi banyak analis, jawabannya bergantung pada tujuan investasi Anda. Jika Anda mencari aset yang stabil di tengah fluktuasi ekonomi global, emas bisa menjadi pilihan yang menarik. Jadi, apa pendapat kalian tentang kenaikan harga emas ini? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi dalam emas? Kenaikan harga emas juga mengisyaratkan bahwa kita sedang memasuki fase Flight to Safety, di mana para investor global berbondong-bondong menjual aset-aset berisiko seperti saham dan obligasi demi mencari perlindungan di emas. Ini seringkali terjadi ketika para investor merasa khawatir tentang kondisi ekonomi global atau regional. Namun, meskipun emas bisa menjadi tempat yang aman dalam jangka pendek, penting untuk memahami bahwa harga emas pun berfluktuasi. Beberapa ahli ekonomi memperingatkan bahwa jika ekonomi global mulai pulih, harga emas bisa mengalami penurunan. Karena itu, emas harus dilihat sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi. Buat kamu yang tertarik untuk berinvestasi emas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Tujuan investasi Apakah kamu berinvestasi untuk melindungi nilai jangka panjang atau hanya untuk keuntungan jangka pendek? Emas lebih cocok untuk perlindungan jangka panjang terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Timing Harga emas sedang sangat tinggi. Jika kamu masuk sekarang, ada risiko bahwa harganya bisa turun ketika kondisi ekonomi global membaik. Diversifikasi Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Selain emas, pastikan kamu juga memiliki investasi di sektor lain, seperti saham, properti, atau reksadana, agar portofoliomu tetap seimbang. Fakta menarik lainnya, menurut laporan World Gold Council, emas juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS. Ketika dolar melemah, harga emas biasanya naik karena emas dihargai dalam dolar di pasar global. Nah, buat kamu yang sedang mempertimbangkan untuk membeli emas, pastikan kamu mengikuti perkembangan ekonomi global secara berkala. Kenaikan harga emas ini bisa menjadi peluang emas, tetapi juga harus dihadapi dengan strategi yang matang. Itu dia penjelasan singkat tentang fenomena kenaikan harga emas. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini dengan teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.